Waduh Bro, DC lagi-lagi terjerat banyak kasus. Kali ini kasus pemeran The Flash yang kabarnya bakal dipecat oleh Warner Bros. Tahun 2022 bukanlah tahun yang mudah bagi Warner Bros. Salah satu alasannya adalah karena perusahaan film Hollywood ini baru saja berganti kepemimpinan dengan CEO baru, David Zaslav. Dan yang lebih parahnya lagi, salah satu waralaba mereka yaitu DC Extended Universe, saat ini tengah menjadi perbincangan penggemar. Di mana hal itu terjadi karena ada beberapa aktornya yang terjerat skandal. Termasuk yang menimpa pemeran Barry Allen alias Flash di DCU Ezra Miller. Miller sendiri sebenarnya telah menjadi bagian dari DCU selama kurang lebih enam tahun. Di mana dia memulai perannya di film Batman V Superman 2016, sampai tampil memukau di Zack Snyder's Justice League 2021. Dan tahun depan, rencananya karakter dari Miller tersebut akan tampil kembali dengan film solo perdananya yang berjudul The Flash. Sayangnya, setelah filmnya tayang nanti, mungkin Miller tidak akan lagi mengulang peran Flash sebagai buntut dari skandalnya beberapa waktu lalu. Baru-baru ini, Deadline melaporkan bahwa Warner Bros. telah mengutuskan untuk menghentikan kerjasamanya dengan Ezra Miller setelah film The Flash tayang pada tahun depan. Menurut sumber terpercaya, CEO baru Warner Bros. David Zaslav juga berharap bahwa skandal Miller tidak makin parah menjelang penayangan filmnya nanti. Zaslav sendiri tampaknya tidak ingin skandal Miller mengacaukan salah satu film andalan mereka dan DCU secara keseluruhan. Dalam hal ini tidak ada kemenangan bagi Warner Bros. Tulis orang dalam WB kepada Deadline. Ini, skandal Ezra Miller, menyebabkan masalah untuk Zaslav. Harapannya adalah bahwa skandal itu akan tetap mendapatkan perhatian, terendah sebelum filmnya rilis, dan selanjutnya tinggal berharap yang terbaik. Bagi yang belum tahu, Miller sendiri selama tiga bulan terakhir ini telah ditangkap dua kali oleh polisi. Hal itu bisa terjadi karena adanya laporan tentang gangguan ketertiban umum dan kekerasan yang telah Miller sebabkan beberapa waktu lalu. Film The Flash sendiri rencananya akan tayang pada 23 Juni 2023 mendatang. Nah bro bagaimana menurut kamu apakah karakter The Flash harus diganti atau bagaimana? Tulis komentar berbobot di bawah. Terima kasih telah menonton!